Halo Sobat Forte, berjumpa lagi dengan saya Haris dari Yamaha Forte Music Bandung. Salam semangat, kali ini saya akan mereview lagi produk alat musik dari Yamaha, yaitu Digital Piano P45B. Simak, langsung. Oke, bentuknya Piano P45 itu seperti ini, memiliki 88 toots standar Piano. Desainnya ringkas, terus bobotnya juga ringan, sehingga kita memudahkan untuk dibawa ke luar. Bila mana ada pertunjukan di luar, ini sangat gampang untuk dibawa. Jadi memudahkan sekali untuk penggunanya. Lalu, tidak kalah penting dalam kontrol pengoperasian. Jadi pengoperasian Yamaha P45 ini sangat mudah. Yaitu hanya dengan satu tombol, disini ada tombol Grand Piano dan Function. Ditekan, ditahan, lalu kita pilih nada. Jadi misalnya mau fungsi ganti voice, ganti tempo, metronom. Nah, hanya dengan satu tombol saja ditahan, lalu kita tentukan fungsinya sebagai apa. Jadi sangat mudah. Misalnya, ini saya akan mencontohkan mengganti suara. Jadi saat dinyalakan, suara yang pertama itu adalah suara piano. Nah, coba seperti ini. Nah, apabila kita mau menggantinya dengan suara yang lain, cukup dengan satu tombol function ditahan, lalu kita pilih. Nah, disini sudah ada keterangan, ada elektrik piano, organ, dan lain-lain. Nah, misalnya saya dengan organ. Nah, setelah dipilih, maka suara langsung berubah. Jadi suara organ. Pokoknya sangat mudah. Selain pengoperasian yang mudah, piano ini sudah dilengkapi dengan respon sentuhan yang menghadirkan pengalaman piano yang autentik. Jadi, piano ini dilengkapi dengan Great Hammer Standard atau GHS. Nah, GHS itu adalah sentuhan yang mirip dengan piano aslinya. Jadi saat kita bermain di nada yang rendah, toots ini terasa lebih berat. Nah, semakin ke sini, tootsnya semakin ringan. Jadi benar-benar autentik serasa bermain di piano klasik aslinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, maksudnya, kenapa saya di sini duduk berdua? Di sini ada fitur yang tidak kalah menarik. Jadi, piano ini bisa mode duo. Jadi bisa main berdua. Nah, nadanya sama. Misalnya, di sini sebelah, di sini sebelah. Nah, ini sebelum diaktifkan mode duanya, jadi dia normal. Nah, begitu saya mengaktifkan mode duonya, maka pianonya akan berubah. Jadi, suara yang sama di sebelah sini dan sebelah sini. Oke, bisa dicoba, Kak. Langsung diaktifkan mode duanya. Oke, nah, silakan. Nah, jadi sama. Coba dimainkan di sana. Jadi, mode duo seperti ini berguna bila mana, guru dengan seorang muridnya. Jadi, biar mudah memberi pengajaran. Nah, jadi gurunya bisa berdampingan dengan muridnya secara langsung. Jadi, ibaratnya seperti dua piano. Nah, itu fitur yang sangat menarik di P45 ini. Jadi, bisa memainkan dua orang, kan? Dalam satu piano. Betul. Begitu. Nah, jadi itulah review singkat dari kami mengenai digital piano P45. Nah, jadi kawan-kawan yang masih bingung, yang ingin memiliki piano, yang portable, yang ringkas, ringan, bisa dibawa ke mana-mana. Nah, P45 adalah solusinya. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Salam semangat. Tetap berkarya. Terima kasih. Terima kasih.